Sudah sepuluh hari dalam pengejaran pihak kepolisian, keluarga tersangka dalam kasus gadis penjual gorengan minta Is menyerahkan diri daripada diamuk masa. Permintaan ini disampaikan oleh adik ayah, tante Is, Suryati. Ia berpesan agar Is bisa segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Pulanglah lagi Indra, pulang ke rumah. Kalau takut Indra sendiri menyerahkan diri, biar ante yang menyerahkan, ujar Suryati berlinang air mata. Menyampaikan pesan pada Is yang masih bersembunyi dari kejaran polisi. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Is nanti terlalu lama bersembunyi bisa menyulut kemarahan masyarakat, kemarahan masyarakat ini menurutnya akan menimbulkan masalah baru, di mana Is bisa mendapat amuk masa atas perbuatannya. Saya tidak masalah ia dihukum oleh pihak berwenang, kalau memang terbukti melakukan kesalahan. Tapi saya takut kalau sampai ia dihakimi oleh masyarakat, ujarnya, ia berharap sekali supaya Is tidak menjadi bulan-bulanan masa nantinya jika memang berhasil ditangkap. Is merupakan tersangka dalam kasus kematian gadis penjual gorengan bernama Nia Kurnia Sari, 18, warga Korong, Pasar Surau, Nagari Guguak, kecamatan 2, tanda kali sebelah sekayu tanam padang pariyaman. Kasus ini mulai mencuat pada minggu, tanggal 8 September tahun 2024, saat warga menemukan jasad Nia terkubur tanpa busana di lereng bukit yang tak jauh dari rumahnya. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Warga yang ikut mencari Nia pun kaget dengan penemuan itu. Is diduga kuat oleh polisi telah membunuh dan memperkosa Nia. Hingga kini ia masih diburu polisi. Keberadaannya sempat terendus di hutan yang masih berada di wilayah padang pariyaman. Keluarga Indra alias Is pembunuh Nia Kurnia Sari meminta pelaku agar segera menyerahkan diri dan menghentikan pelariannya. Sudah lebih dari satu pekan sejak penemuan jenazah Nia Kurnia Sari, gadis penjual gorengan yang terkubur di wilayah Guguak, Padang Pariyaman, pada minggu 8 September. Polisi pun telah tetapkan tersangka kasus pembunuhan ini, yaitu Indra yang tempat tinggalnya tak jauh dari korban. Namun, polisi masih kesulitan menangkap Indra. Tante Indra, Suryati pun berharap keponakannya itu bisa segera keluar dari persembunyiannya dan pulang ke rumah. Suryati mengaku, dirinya takut jika Indra terlalu lama bersembunyi maka akan menyulut kemarahan masyarakat. Ia berharap sekali supaya Indra tidak menjadi bulan-bulanan masa nantinya jika memang berhasil ditangkap. Keluarga pun bersedia mendampingi Indra untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Suryati menambahkan, jika Is merasa takut untuk menyerahkan diri sendirian, ia bersedia untuk menemani ke kantor polisi. Sebelumnya, sudah 10 hari pihak kepolisian berupaya menangkap Is. Keluarga tersangka terus mendesak agar Is segera menyerahkan diri untuk menghindari risiko kekerasan dari warga. Kembalilah, Indra. Pulang ke rumah. Jika takut menyerahkan diri sendiri, biar tante yang menemani, I ujar S berlinang air mata, menyampaikan pesan kepada Is yang masih bersembunyi. S juga khawatir jika Is terus bersembunyi, situasi bisa semakin memanas dan memicu amarah masyarakat, yang dapat berujung pada tindakan main hakim sendiri. Saya tidak keberatan jika dia dihukum oleh pihak berwenang jika terbukti bersalah, tapi saya sangat takut jika ia sampai dihakimi oleh masa, dipungkasnya. Sementara pemerintah Nagari Guguak, 2.11.6 Lingkung, Padang Pariaman meminta masyarakat untuk mengaktifkan pos kamling guna membantu pencarian tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurnia Sari, 18. Langkah ini diambil sebagai upaya kolaborasi antara masyarakat dan pihak kepolisian dalam mengejar pelaku berinisial Is serta menjaga keamanan lingkungan. Wali Nagari Guguak, Ahmad Yuni Kamil, mengatakan pihaknya sudah meminta pemuda dan pemudi untuk mengaktifkan pos kamling dan menjaga di setiap simpang-simpang. Terduga pelaku pembunuh gadis penjual gorengan kini bikin warga kampung ketakutan. Pasalnya, Is yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian belum juga berhasil ditangkap hingga Rabu, 18 September 2024, siang. Pria berusia 31 tahun itu diduga sosok yang telah merudah paksa dan membunuh gadis penjual gorengan bernama Nia Kurnia Sari. Diketahui, jasad gadis berusia 18 tahun itu ditemukan dalam kondisi tanpa busana terkubur di area perkebunan tak jauh dari rumahnya yang berlokasi di wilayah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Indra merupakan sosok yang saat ini sedang diburu oleh aparat kepolisian. Wali korong pasa gelombang, Desinovita mengatakan, warga di kampungnya saat ini masih was-was lantaran pelaku Is belum juga berhasil ditangkap. Terlebih, kata dia, warga sempat melihat tersangka Is mendatangi perkampungan korban saat suasana dalam keadaan sepi. Menurutnya, saat itu melihat Is melintas di area pemukiman warga. Hal itu membuat warga semakin ketakutan dan was-was. Terlebih, Is merupakan residivis yang sudah dua kali ditahan karena kasus narkoba dan pencabulan. Kami harap pihak kepolisian segera bisa menangkap pelaku ini. Semoga masyarakat bisa lebih tenang dan kasus ini bisa terbuka dengan jelas. Seorang warga kampung korong Padangkabau, Sumatera Barat mengaku melihat pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan yang hingga kini masih buron. Diketahui, gadis berusia 18 tahun berinisial NKS ditemukan meninggal terkubur tanpa busana dekat sebuah rumah di kayu tanam, Padangpariaman, Minggu, 8 September 2024. NKS dilaporkan hilang saat menjajakan gorengan pada Jumat, 6 September 2024. Sepekan lebih sejak mayat korban ditemukan, tim Polda Sumatera Barat, Porles Padangpariaman beserta anjing pelacak K9 masih memburu Is, 31, tersangka pembunuhan NKS. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum, di Reskrimum, Polda Sumbar, Kombes Andri Kurniawan, sosok Is cukup licin dan selalu berpindah tempat. Pengakuan warga seorang warga kampung Korong Padangkabau bernama Irat mengaku melihat pelaku pada Senin, 16 September 2024. Menurutnya, Is telah beberapa kali melewati kampungnya. Is pernah terlihat melintas sambil membawa senjata tajam. Pada kesempatan lain, tersangka pembunuhan NKS itu juga dilaporkan menggunakan baju berwarna hitam dipadukan dengan celana berbahan denim warna biru donker. Irat menambahkan, dia juga sempat melihat Is dikejar anjing dan kembali ke arah hutan. Sekitar jam satuan. Dia pakai baju hitam, ditanya Pak Polisi, celananya, ia biru donker, lepis. Mau melintas di sini, anjing menggonggong dua ekor. Dia kabur langsung, puter lari, eh jelas Irat, dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu, 18 September 2024. Dia menambahkan, statusnya yang masih buron membuat warga termasuk dirinya takut. Dia pun bercerita terpaksa mengunci seluruh pintu rumah dan membatasi kegiatan di luar ruangan demi keamanan. Membenarkan perkataan Irat, Wali Nagari Guguak, Ahmad Yuni Kamil mengungkapkan keberadaan Is yang masih bebas menimbulkan kekhawatiran. Warga kita banyak yang merasa takut, karena pelaku. Perbuatannya berlebihan dan kejam. Itu yang ditakutkan oleh warga termasuk para wanita yang lebih.